Intro Kita masih di Ngoce! Jadi di segmen ini kita udah kedatangan tamu yang spesial nih Marcel Ya siapa lagi kalo bukan? Bopak Astelo! Bukan loh! Pati Undru! Pati Undru! Pati Undru apa Cubs nih? Baik banget bro! Lu apa government? Kenapa, kita coba lu? Aksi banget ya Lucu, bener Bus Santai Asih banget Kacau Kacau parah Pati kegiatannya lagi apa nih? 今日 ini Si kocak Si kocak tapi umur berapa ya Pati sekarang? sekarang umur 16 tahun 16 tahun Sekarang atau 16 tahun lagi ku masih akan tetap lagi heee asok ini istelia apa aja di lagu-lagu keren banget 16 tahun udah pake easy ya easy jadi eh hasil nguli nguli apaan kira-kira tuh? nguli apaan? ngulia semuanya Arafat tuh dibenerin nguli apaan? harus ditanya banget ya tapi emang nguli apa? sibuk apa nih Pati? sekarang lagi sibuk ini sih kemarin baru selesai series buat WTV antar es kalo antar es itu antarnya antar kemana? antar es kan? antar es iya iya itu antarnya semua hahaha kayak gitu enggak enak kan gitu ya pecat juga iya Pati penonton bayaran juga ya? iya makanya boleh ketawanya bagus bagus ya panik ya panas banget ya Mami iya butuh es antar es ayuuu Pati kan main series ya dulunya emang stand up ya? iya dulu dulu sempet ikut suci tiga oh suci tiga bareng bang siapa? update ya? abang babi iya bang viko viko juga jadi waktu itu jadi bintang tamu di suci terus kiranya sekarang alhamdulillah bisa main film sih dulu keberapa juaranya? oh enggak dulu cuma diundang doang jadi bintang tamu gitu iya iya saya juga tidak tahu sudah lama sebenernya dibayar tapi ke orangtuamu iya itu dia rumah kayaknya saya sampai sekarang juga iya kamu tidak tahu kontrak ada di iya ada kontraknya banyak tau iya sumpah banyak orang gue kreatifnya waktu itu iya kok gitu ini dibayar sih ini dibayar gak sih? ini dibayar tapi tetep orang tua saya gak tahu ya mamatnya mana ya? pelanggaran dirimu aduh kalau anak dulu iya 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 tapi memang dari kecil emang lu suka banget ngeceh di depan kamera tuh? iya jadi kalau dari dulu bapak gue tuh sutradara panggung juga dan suka bikin beberapa pertunjukan panggung dan gue tuh selalu ikut maupun latihan walaupun gue gak ikut di dalam ceritanya gue selalu ikut latihan jadi ketika curtain call semua pemainnya pada maju ke penuntung hormat gue dari kursi penonton tuh gue lari tuh ikut hormat padahal gue kagak ikut apa-apa gitu ini ada video Vati kecil pas lagi stand up nih nih kita lihat aja nih oh dia latihan acting nih kayaknya bukan stand up ya Kak tempat ikut tembul ya lucu banget buka jam siksa raga aku kalau ini puisi itu itu kok ingin itu kok cerah tuh ayo lakukan sulut amarahmu teriakan nafsu lakukan sesukamu aku siap menyambut sakitnya berihnya di cerca dimaki di sinah oh tampar bakar aku hujat aku dan hunuskan tombakmu padang sabar-sabar bukan siapa-siapa aku bukan teman sederahmu bukan teman setinggalmu aku rendah aku rendah kira-kira dulu lo tau gak apa yang gue ngomong lo tau gak lo tau paham iya kira-kira dulu iya itu harusnya bukan gue yang ngomong ya iya lu tekstnya siapa? bapak lu juga ya itu jenis wijaya jenis wijaya jenis wijaya iya jadi gue bokap gue ngasih gue puisi itu jadi ini cara ngafalinnya itu bokap gue ngerekam terus gue disuruh dengerin wow gue dulu belum bisa baca soalnya itu umur berapa emang? 4 kali? 4 tahun 4-5 tahun udah punya macbook bapak lu ya kan bapaknya bukan dia ayo lupa banget lu bapaknya gak apa-apa dianya 4 tahun punya macbook baru keren banget nah yang paling menarik lagi nih dari postingan yang tadi Fatih itu ada komentar-komentarnya mau tau gak lu komentar lu apaan aja? dah kan dia iya boleh kira-kira ini ada bang Ari keriting nih ini pake filter apa? cute abis tanda api itu berarti lo dibakar tau wih diangetin itu ada zara underscore leola underscore official gemes hmm terus buka hahaha agak lebih serem ya rangganatra ya Allah patih kecil lagi bisa kagak jangan gede berarti lu lucunya kecil doang tau bro itu dia dia juga lucu lucu ya ini kecil rangga tuh parah banget sih bro ini ada lagi nih dari Niva Yola hahaha lucu kak oh iya waktu itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu aku disuruh baca puisi buat malam 17 Agustus waktu itu ayah masih lihat video ini terus kata-katanya disalin deh alhasil aiah suruh aku buat bacikan puisi nya dan baru sadar sekarang kok lu ternyata puisi ini punya kakak kren ładankah sih yaka puisinya habis loh Actually thekarai muisi aldi Wave sampe abis pake tepuk dengan bikini menyerah dia tapi selama lu setelah bikin puisi dan lain sebagainya berarti dari bahasa indonesian waktu sekolah tinggi dong? biasa aja sih sebenernya cuman kalo ini kan puisi-puisi yang dibaca ini kan puisi orang ya tapi gue sendiri juga sekarang suka nulis juga lu ada puisi ga buat gue? ada ga ya? mau coba buka ga? apa kelamaan? ayo buka aja ga apa? apa ya? gue ga tau sih gue suka nulis-nulis aja lucu banget gue sih ga suka nulis nih serius? nulisnya pitang orang gitu nulisnya di buku pitansi iya emang gue bikin puisi-puisi gitu tapi kering sih ga sih? lu percintaannya kayak gimana emang? lu ga ada lagi percintaannya ada nih ibu Mulyana 400 ribu minggu ketiga belum bayar minggu ketiga belum bayar mas jamuri belum bayar juga nih panci tiga petong lah sama dia juga belum bayar nih iya 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 nah coba eh tapi jangan gue baca emosinya yang kayak tadi yang kayak kan gue ga bisa nih anak kecil bisa, bisa, bisa bisa pati semangat semangat kamera di zoom di zoom sampe bayar di zoom hah sampe sholat Zoom out. Dan kalo mati jadi zoom. Ya. Kamu. Serang komedian. Kalo air abis ambil air di zoom. Ya. Kalo makan bakso ada tulang zoom-zoom. Masa ga tau sih. Kalo kamera kedeketan zoom out. Ya. Kalo ibadah ada tuh. Apa tuh? Zoomroh. Dan saat pelangi senyum dengan pamrih. Aku akan tertawa menutup runtuhnya rasa kemanusiaan. Hingga kelak semesta berkata cukup. Semestalah pembohongnya. Karena sungguh tidak pernah cukup. Bumi pun kehabisan akal sampe semua berat. Kira. Itu adalah Fatih dari SD Nol Petang. Siap. Itu adalah karya. Kesimpulan yang didapat adalah? Semesta itu akan berat. Semesta itu akan berat. Jadi jangan lu. Ya berperilaku tuh. Lempeng-lempeng aja lah Boy. Iya betul. Iya ga si Boy. Tos lu lagi lah Boy. Nah kalo misalkan kita belok-belok. Menyakiti hati orang. Ujung-ujungnya. Ya pasti akan berakhir di kesedihan kita sendiri. Semesta akan membalikan semua apa yang kita lakukan kepada orang lain. Ini dia dari SD 1 Cipri. Hei! Tapi kan sibuk banget nih ya. Tadi series antara S nya itu. Sekolah tapi masih lancar? Sekolah masih lancar. Gimana cara ngebagi waktu? Cara ngebagi. Sekolah di tol kan kata-kata. Tol maneh dulu nih. Jagorawi engga. Tol maneh. Sekolahnya sih homeschooling kebetulan. Gue homeschooling. Berarti sekolahnya di rumah? Ini sih online gitu. Tetep online juga. Tapi les-les juga ada juga? Gak ada sih. Gue cuman sekolah itu selasa, kamis. Dan satu kelas itu cuman berempat. Wow. Itu sekolah pemain ludo. Pas banget. Empat tuh pas banget. Satu tim yang bagus itu empat. Berarti lu kalo nanti seandainya udah lulus kuliah. Pengen reuni gimana tuh empat orang doang? Iya bener juga. Itu deh gak jadi homeschooling deh. Iya bener juga lu. Kita ketemu. Tapi lu akrab gak sama tiga orang itu? Gue sama satu doang yang akrab. Karena itu temen dari dulu. Aduh. Sebagai seorang anak dari aktor ternama. Yayu Undro. Apakah itu memberatkan lu ketika lu main di sebuah film atau sebuah webseries? Jujur apa buang nih? Jujur. Ada beban gak disana? Sebenernya bukan lebih ke beban sih. Cuman kayak. Gue anggapnya jadi gue harus motivate diri gue sendiri juga. Wah. Eh lu kan masih lucu nih. Stand up dong. Boleh gak? Pake materi lama boleh gak? Boleh. Kalo lu pake materi lama berarti Arafah juga akan stand up dengan materi lama yang dia. Lu juga. Duh kok ada saya juga. Materi lama oke kita akan memberikan materi lama di stand up dong. Ngece dong. Belum lagi kalo malem. Baru aja jam berapa anak kecil yang masih kecil udah suruh tidur duluan. Anak-anak cuci kaki terus bobo. Mereka tau gak sih penonton? Anak itu dunianya dunia main. Bukan dunia tidur. Lagian kalo anak-anak kecil udah tidur. Bapak ibu mau ngapain? Tidur. Hahaha. Hee! Hehe! Lebih tiba. Lebih tiba langsung. Aku ngebi. Ini ga enak nih gue. Oke. Kita sambit ini dia. Sambut! Kita sambut. Ini dia, sambit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dulu tuh gue kayak miskin banget kan juga kan Dulu gue miskin gitu kayak kemana-mana tuh harus naik angkot Tapi gue tuh sebel banget kalo naik angkot tuh kadang-kadang angkotnya jalannya tuh kayak maju mundur maju mundur gitu kan Sampai akhirnya gue nanyakan ke abangnya kayak Bang lama banget bang kok gak jalan-jalan Kata abangnya iya nanti malam minggu neng jalan-jalan Tuh gitu mbak Jadi memang share-up komedi ya Kita tuh menuju coba dulu Dan materi lama biasanya tidak relate Dengan materi yang sekarang Oke mari kita lanjut ke segmen selanjutnya Terus ya Terus ya dong Terus ya dong Oke Terus ya udah lama banget Jadi keresahan ini dari premisnya tuh nama gue gak sesuai sama keadaan muka Jadi ketika kita memiliki nama Yang tidak sesuai dengan keadaan kita Orang-orang tuh banyak banget yang gak percaya Kayak waktu itu waktu gue baru pertama kali masuk sekolah guru gue absen di kelas gue Christabel Febiola Michael Napitupulu Nama gue Marce Widianto Gue udah tunjuk tangan tuh Marce Widianto Marce Widianto Itu kamu yang belakang ngapain angkat tangan Kamu mau ke toilet Gak apa maksudnya Gak apa maksudnya Saya Marce Widianto Oh kamu Marce Widianto Oh ya udah kalo gitu Ibojeng ke toilet Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kami akan kembali memberikan kelucuan-kelucuan hati Yang tidak bisa anda dapatkan dimanapun Tentang di Mojang